Intro Tiga hari menjelang perayaan Idul Fitri, situasi pelabuhan Merak masih terpantau normal. Bahkan bisa dibilang lengang dari antrian kendaraan para pemudik. Meskipun tadi malam sempat terjadi peningkatan antrian kendaraan pemudik, namun pada siang hari ini relatif lebih menurun. Diimplomasikan kemarin siang, Kapolri Jenderal Profesor Dr. Andes Tito Kanapian didampingi Panglima TNI dan sejumlah menteri seperti Menteri Koordinator Bidang PMK, Menteri Perhubungan, Menteri Kesehatan, Menteri PUPR, Direktur Utama SDP, Kepala BMKG, dan sejumlah pejabat Mabes Polri lainnya melakukan peninjauan terhadap pelabuhan Merak guna mengetahui kesiapan pelabuhan Merak dalam menghadapi puncak arus modik yang akan diprediksikan akan terjadi pada Hamin Tiga. Kapolri mengapresiasi kepada pihak KSDP pelabuhan Merak karena telah berhasil menerapkan hasil evaluasi di tahun lalu, sehingga tidak ada terjadi kepadatan seperti di tahun 2017. Tidak terjadinya kepadatan diakibatkan waktu tunggu sejumlah kendaraan untuk memasuki lambung kapal lebih cepat, karena waktu bongkar muat dari setiap kapal dipercepat waktunya. Di samping itu, sejumlah kapal yang dikerahkan lebih banyak dengan kapasitas kapal lebih besar. Informasikan juga setiap harinya pelabuhan Merak mengerahkan 6 dermaga yang beroperasi 24 jam untuk memenuhi kebutuhan para pemudik untuk menyeberang menuju pelabuhan Bakohuni, Lampung. Untuk menyamin kelanceran para pemudik di pelabuhan Merak, pihak kepolisian juga mengerahkan sejumlah personilnya untuk mengamankan area pelabuhan Merak serta memberikan pelayanan bagi para pemudik yang membutuhkan. Di samping itu, pihak kepolisian menunggaskan 2 orang anggota kepolisian dalam setiap perjalanan kapal, baik dari pelabuhan Merak menuju pelabuhan Bakohuni maupun dari Bakohuni menuju pelabuhan Merak untuk keamanan dalam kapal tersebut selama masa mudik ini. Bagi Anda yang membutuhkan bantuan dan pelayanan kepolisian, ada sejumlah pos pengamanan operasi ketupat didirikan di pelabuhan Merak ini. Dalam pos pengamanan tersebut juga disediakan ruang kesehatan untuk melayani pemudik yang mengalami gangguan dengan kesehatannya. Bagi Anda yang akan melakukan perjalanan mudik dalam waktu dekat ini, ada baiknya melakukan sejumlah persiapan, baik dari segi kesiapan kendaraan dan berbekalan serta kesehatan pribadi, agar perjalanan mudik Anda aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, silakan meminta bantuan berikut kepolisian dengan mendatangi pos-pos pengamanan mudik keoperasi ketupat 2018 terdekat yang tersebar di sejumlah titik sepanjang jalur mudik Anda. Demikian laporan tim liputan di Pumas Pori pada operasi ketupat 2018 dari pelabuhan Merak, Banten. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.